Satu persatu petugas lapas kelas 2B Kabupaten Brebes menjalani tes urin yang dilakukan petugas gabungan dari Badan Narkotika Kabupaten, BNK, dan Dokter Kesehatan Polres Brebes, Rabu Siang. Sidak dan tes urin sengaja dilakukan untuk mencegah adanya keterlibatan petugas dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dari 48 sipir yang melakukan tes urin, dua diantaranya terindikasi mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis morfin dan benzodiazepin. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, ternyata keduanya mengonsumsi obat-obatan akibat sakit dan berdasarkan resep dokter. Ada dua yang positif, namun setelah dikonfirmasi yang bersangkutan, ternyata menggunakan resep dokter. Jadi ini yang harus kita pahami, yang kita sasar adalah penyalahgunaannya. Ketika dia ada indikasi positif, ketika dikonfirmasi menggunakan resep, itu enggak apa-apa. Untuk mencegah adanya peredaran narkoba, pihak lapas berbes juga melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung yang akan membesuk warga binaan. Pemeriksaan dilakukan mulai dari anggota badan hingga barang bawaan. Trionos Evulo melaporkan untuk NET.